Intro Dan Vietnam Masa sepak bola aja udah ngos-ngosan kita lawan Vietnam Sekarang ngos-ngosan lagi gara-gara Fahabai Kan tahun berapa Vietnam itu merdeka Kan tahun berapa kita merdeka Mau mundur kita dibandingkan Vietnam Itu kadang-kadang sakitnya itu disini gitu ya Gimana ini Nah jadi power plant ini harus dilakukan semaksimal mungkin Mereka gak mau juga power plantnya kotor Karena banyak sekali mereka proyek kerjasama dengan Jepang Itu ada keuntungannya juga Berkumpul dengan orang yang suka bersih-bersih Nanti pada akhirnya jadi suka bersih Kalau berkumpul sama orang yang jorok-jorok Buang-buang sampah nanti kita kebiasaan Jadi buang sampah itu biasa gitu Ini saya tunjukkan Ada beberapa lembaga yang saya tahu Data yang saya sampaikan disini Ada sebagian yang diambil Saya ambilkan dari Prof. Nurul Ada yang sebagian kita kerjakan sendiri Ya kita lihat disini Ini yang saya kerjakan sendiri Eh ternyata gak beracun Lihat disini Garis merah ini adalah Ini ada nitrat ada nitrit Ya Garis merah ini adalah batas maksimum Kalau melewati garis merah ini Berarti Beracun Ya Nah nitrit Nitrat ini Batas maksimum Dan disitu ada yang Suralaya Ada yang Batem As Ada yang dari Macam-macam ya Saya kumpulkan Lontar Palabuan Ratu Ada Hal Tekam ada gak disini ya Ada yang dari Banjarmasin Adipala Hal Tekam Tanah Kelahiran Beta Terus Dia aman Walaupun bentuknya kasar Dari Stoker Dan nampaknya seperti Mematikan Begitu ya Tapi ternyata Aman ya Kita lihat lagi yang lain Nah Merah itu selalu Di atas Ada sedikit yang Kelihatannya dia Apa namanya Lebih tinggi daripada yang lain Tetapi tidak pernah Melewati Batas Merah ini Ada Cadmium Ada Boron Ada Sianid Isianida ya Kopi Fly Ash Ternyata tidak mematikan Jangan salah Karena Sianidanya hampir Nol Ada kan Kopi Sianida Fly Ash Sianida Jangan salah Sianidanya gak ada Ada Chrome Ada Perak Ada PB Ada Argon Gak ada Oh sorry Arsenik Arsenik ya Arsenik itu kan juga Salah satu racun Yang ditengarai Meracuni Napoleon Bonaparte Karena Dia suka menulis kan Dia suka menulis Nah dindingnya tuh ternyata Dinding penjaranya tuh Dikasih arsenik Nah terus di kertasnya mungkin Dikasih arsenik Dan itu tidak langsung mati Perlahan-lahan Baru setelah Berpuluh-puluh tahun kemudian Dilakukan tes DNA Di rambutnya Ditemukan arsenik Dalam jumlah Besar Berarti Aslinya beliau itu Mati dalam kondisi Di racun Ku bunuh kau Perlahan-lahan Killing me softly Nah itu ya Tak menyakitkan pak Karena pelan-lahan Tidak tahu dia kan Oh filosofinya Baiklah pak Arsenik ini Ternyata tidak ada Di flys Jadi Kalau mau Kalau mau meracuni orang Gagal pakai flys Istilahnya Sampai disini Sampai di slide ini Gagal kita Meracuni siapapun Ya Oke Mercury Mercury ini Tidak ada Airaksa Tidak ada disitu Terus Apa Tembaga Tidak ada Maksudnya ada Tapi kecil sekali Hampir nol Fluoride Dilarang sikat gigi Dengan menggunakan flys Bukan apa-apa Tidak ada Fluoride Ya tapi Kalau orang kan Ada kan sikat gigi Sekarang pakai Karkol ya Pakai Sampai Mulutnya kayak Pakai tinta cumi-cumi Itu kan Nah coba Kapan-kapan lah Pakai flys Nah kalau kehabisan Sikat gigi itu Backpacker kan Nah manjat gunung apa Pak yang tinggi itu Di Sumatera Tinggal pilih ya Atau manjat gunung Gunung Jaya Wijaya itu Kehabisan pasta gigi Nah bawalah itu Ya Flys untuk sikat gigi Zing Gak ada seng dia Gak bisa dijadikan Material Seng Oke ya Sampai sini lega Karena apa Flys ini Dipakai oleh mahasiswa saya Pendelitian dari tahun 2005 Saya bertanggung jawab Pada bapaknya Maknya kan Bagaimana ini anak kok Dibiarkan pegang Racun Selama setidaknya Satu semester Saya pegang racun itu Dari tahun 2005 Berarti Saya sendiri Sudah berapa tahun 14 tahun Sudah mau 15 tahun Kurus pun gak saya Tambah besar Besar Nah kita lihat nanti Apa terjadi Terjadinya kan Saya seperti itu kan Nanti kita lihat Terjadinya dengan tikus Ada disini Terjadinya dengan tikus Nah LD50 ini Ya Lethal dose Itu kelompok Dilakukan kepada Kelompok hewan uji Misalnya tikus Atau ikan Nah Karena di ITS ini Tidak ada Fakultas Peternakan Saya ini Doktor Bukan dokter Jadi tetangga saya itu Pernah datang ke rumah saya Bu Ibu kan Udah lulus dari Jepang Dapat gelar dokter Dokter pak Langge to bu Dokter Doktor bapak Langge sami to bu Ya repot ya Ngomong gitu ngotot ya Ya sami to bu Mau minta tolong Ya kalau minta tolong Gak usah nanya-nanya Dokter-dokter ya Biasa Ibu-ibu biasa Ya nolongin gitu Mau minta tolong apa Tolong saya Masuk bersama saya Ke rumah itu Kita lihat Bahnya ini Ninggal apan Dak Mati kon Kan ibu dokter Doktor bapak Langge to bu Harusnya ya bisa Gitu Jadi Mau saya apain Jenasahnya ini ya Panggil dokter Beneran mbak saya Ini abal-abal Saya bilang gitu Jadi biar dokter yang periksa Kita lihat ya Ini karena kita gak punya Kedokteran hewan disini Dan peternakan Maka saya melakukan uji Di Kecamatan sebelah Di belakang situ Di UNER Nah Belakang situ ya Kita lihat Ini yang dikerjakan dulu Oleh Pak Pak Nurul ya Dikerjakan di Tekmira Ini yang dikerjakan di Tekmira Kalau saya dikerjakan di UNER Jam Jumlah kematian Jam ke Kalau 24 jam Kan berarti sehari 48 jam kan berarti Dua hari Enggak mati Dosisnya Ditambah-tambahin Enggak mati Sampai jam ke 96 Tidak Tidak mati Ya Baik jantan Maupun betina Tidak ada Ditemukan Kematian Baik Kita lihat Berat badan Jam ke 0 Berat badannya Adalah 20 gram Tikus ya 20 gram Ini tikus Bukan emas loh Emas ini sekarang berapa ini ya Ini tikus Kemudian Ini dikasih makan Kalau dia gak mau Dipaksa loh ya Di sonde Dimasukkan Karena kan Gimana tikus Kalau dikasih jagung Dia makan Dikasih wortel Dia makan Kasih tanah Tikus punya hati Kali ya Nah itu Kalau dia gak mau Dipaksa di sonde Dan lihat disini Mencit jantan Menjadi Lebih gemuk Ya Jadi yang punya masalah Dengan Berat badan Pengen gemuk Nah ini saya gak Menyarankan Cuman saya ngasih tau aja Cuman ngasih tau Ngasih tau aja Mencit jantan itu Berat badannya naik Kasih tau doang Jadi gak ada hubungannya Kalimat pertama Dan kalimat kedua Baik ya Dengan berbagai macam dosis Kita lihat disini Mencit betina Tambah rakus Makannya Tambah gendut-gendut Lihat disini Berat badannya Juga beberapa Mengalami Peningkatan Mati enggak Yang ada gemuk Jangan-jangan Doyan banget Makan Lay es Ya pak Kontrol itu gak dikasih Makan apa-apa Enggak Maksudnya gak dikasih Makan Fa Nah saya itu Waktu saya kirim ke UNER Saya minta Agar Anissa Yang tadi Yang mbak Anissa tadi Yang ngirimkan ke UNER Tolong dipesankan Ke teknisinya Kelaborannya Halus-halus Perlakukan Raja Ratu kita Kecil-kecil itu Ya Karena Kalau dipaksa Dia makan Disiksa Mati Dia karena tersiksa Bukan karena mati Makan Faba Jadi tolong Perlakukan baik Baik-baik Ya Oke Mencit betina Meningkat Berat badannya Tidak ditemukan kematian Ada kontrol itu kan Mungkin dia diberi Makanan yang Normal Nah ini kan Perutnya penuh Mematikan Ya tidak Tapi tidak bisa Kita bilang Ya jelas lah Kontrol Lebih gemuk Ini Tidak bisa Karena kan Perut kan Ada Kapasitasnya Misalnya Kapasitasnya Dia makan Adalah sekian gram Tapi sekian gram Sudah terisi Dia oleh Va kan Sekian gram Baru makanan Biasa Kalau dikasih Makanan Sosokan Makanan Biasa Iya Kalau tidak Mati Tidak ada Makanan Biasanya Stresnya Dicampur Dengan Makanan Biasanya Nah Cuma Nanti Agak Banyak Biasanya Dia makan Berapa gram Nah Komposisinya Nanti Terus Ditingkatkan 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 Sementara yang Kontrol ini Sama sekali Makanannya Tidak Dicampur Kita lihat ya Saya lanjut Ini yang kita lakukan Jadi H itu Kita punya Kelompok H itu artinya Hidup Semua mencit Ditemukan Berat badannya Juga bertambah Dan semuanya Hidup Dalam Delapan hari Percobaan Jadi Kelompok Satu Kelompok Dua Tiga Empat Lima Enam Total ada Enam Kelompok Dan Hewannya Perkelompok Itu Sepuluh Jadi Banyak ya Enam Dikali Sepuluh Enam Puluh Mencit Makanya Lama Kali Kita tunggu 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 Mulai Penelitian Ngumpulin Mencit Sampai 60 Kemudian Dilakukan Pengujian Pada hari Kedelapan Ditemukan Mencit Tidak Mati Di Kelompok Kelompok 60 120 Sebetulnya Pak Karena 60 Itu untuk Fa 60 Lagi Buat Bah Ya Semuanya Tidak Ditemukan Mati Tetapi Sehat Sehat Saja Yang Bagian Atas Ini Fa Yang Bagian Atas Ini Pada Hari Kesatu Berat Badannya Sekian Nah Pada Hari Hari Berat Badannya Seperti Itu Nah Kemudian Yang Kalau Dikasih Makan Bah Hari Kesatu Berat Badannya Itu Hari Kedua Berat Badannya Itu Jadi Tidak Mati Tetapi Dilihat Ada Kecendurungan Kenaikan Berat Badan 120 Mencit Ya Jadi 10 Lusin Ya Itu Kasian Sebetulnya Nah Sampai Disini Ini Bicara Tentang Racun Bicara Tentang Aman Amannya Setelah Kita Lega Tidak Ada Racun Tidak Ada Yang Berbahaya Saya Mau Masuk Ke Dalam Aplikasinya Di Dalam Green Concrete Oke Oke Silahkan Tidak Tidak Kita Tidak Ambil Darahnya Kalau Ambil Darahnya Saya Kepengen Saya Yang Di Uji Ambil Darah Nggak Makan Ambil Darah Kan Siapa Tau Cek Kolesterol Kan Ya Lumayan Ya Itu Dia Lebih Lebih Ini Lagi Resikonya Lebih Tinggi Lagi Ternyata Asam Murat Lupa Saya Kira Itu Ternyata Saya Makan Kacang Oke Saya Lanjutkan Ini Pengembangan Riset Dan Aplikasinya Nggak Hanya Riset Tapi Aplikasi Karena Riset Dilakukan Tanpa Adanya Aplikasi Itu Tidak Akan Memberikan Kontribusi Kepada Masyarakat Jadi Ini Adalah Tugas Dan Tanggung Jawab Kami Untuk Memberikan Kontribusi Sebisa Bisanya Semaksimal Mungkin Satu Beton Hijau Itu Beton Hijau Itu Pengertian Ya Adalah Penggunaan Semen Yang Sesedikit Mungkin Disebut Hijau Kenapa Karena Semen Itu Ditengah Rai Paling Banyak Menghasilkan CO2 Pada Proses Pembuatannya Jadi Kalsium Karbonat Itu Kalau Dibakar Di Suhu 1450 Derajat Celcius Dia Akan Menghasilkan Kalsium Sorry Karbon Karbon Dioksida Kalsiumnya Ya Kita Pakai Tapi Karbonnya Karbon Dioksidanya Itulah Yang Menyebabkan Global Warming Ya Jadi Mau Dipakai 50% Semennya Oke Dipakai 10% Pun Sudah Terima kasih Anu Flaesnya Jadi Semennya Jadi Cuman 90% Itu Sudah Terima Kasih Semennya Jadi 80% Terima Kasih Sekali Jadi Sampai 50% Terima Kasih Sekali Bumi Semakin Hijau Bisa Sampai 0% Ayo Siapa Takut Nah Itulah Yang disebut Dengan Material Beton Hijau Satu Bisa Kita Lakukan Penambahan Dengan Zat-zat Kimia Untuk Membuat Produk Beton itu Masih tetap Memenuhi Persyaratan Masih tetap Memenuhi Standar Kalau gak Memenuhi Standar Orang Redimix Gak Mau Pakai Orang Semen Gak Mau Pakai Customer Juga Tidak Mau Pakai Karena Tidak Memenuhi Standar Jadi Kita Bisa Pakai Kimia Kita Bisa Pakai Kimia Di dalam Semen Kita Bisa Tambahkan Mineral Di dalam Semen Kita Tambahkan Bakteri Di dalam Semen Di sini Ada Kimia Ada Fisika Ada Biologi Kita Buka Jurusan MIPA Disipil Tadinya Tadinya Bisa Bisa Secara Fisika Semen Secara Kimia Sekarang Secara Biologi Jadi Kita Buka Jurusan MIPA Di Lab Green Concrete Ini Tujuannya Adalah Untuk Mengurangi Semen Dan Termasuk Kita Sedang Melakukan Penelitian Yaitu Material Khusus Untuk Infrastruktur Selain Beton Yang Tahan Ledak Tadi Juga Kita Sedang Melakukan Penelitian Beton Beton Yang Di Tepi Pantai Pernah Lihat Dermaga Itunya Habis Kerang 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 Nempel Nempel Di Tiang 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 Dermaga Dermaganya Jadi Keropos Karena Kalsium Diambil Oleh Hewan Laut Itu Namanya Bio Fouling Peristiwa Disebut Bio Fouling Jadi Bagaimana Kita Bisa Melapisi Struktur Tersebut Dari Bagian Luarnya Kita Buat Lapisan Itu Adalah Lapisan Anti Bio Fouling Dengan Menggunakan Faba Nah Itu Juga Material Khusus Terus Ada Juga Termasuk Agregat Buatan Terbuat Dari Fah Agregat Di Tempat Tempat Tertentu Ada Yang Sulit Dicari Harganya Juga Mahal Nah Dengan Fah Kita Bikin Pasir Buatan Dan Kerikil Buatan Nah Ingatkan Nanti Tanyakan Ke Mbak Nisa Tugasnya Dia Tesisnya Adalah Bikin Agregat Buatan Dari Fah Bentuknya Mirip Sekali Dengan Agregat Alam Ya Dibuat Jadi beton Sama dia Ingatkan Nanti Bisa Bisa Ditanyakan Oke Nah Ini Keuntungan Menggunakan Fah Ini Saya tunjukkan Disini Ini portelan semen Yang tidak pakai Fah Portelan semen Yang tidak pakai Fah Posisinya Dia disini Nah Sisi Sisi Bawah Sumbu X X ini Adalah Sebetulnya Seberapa Banyak Ya Fly X itu Sorry Garis Sebelah sini Adalah Seberapa Banyak Fly X itu Diuji Jadi Saya punya Pengujian Sampai Kalau Gak Salah 16 16 Fly X dari Macem-macem PLTU Ya Tapi Ini Fly X yang Saya pakai Dari PCC Bukan CFBC Dari Pulverize Nah Kalau Saya Bandingkan Dengan Portelan semen Sisi Garis Tegak Ini Sumbu Tegak Adalah Jumlah Air Dalam Persen Yang Diperlukan Portelan semen Itu Kira-kira Memerlukan Yang Saya Uji Memerlukan Sekitar 25 Persen Air Terhadap Beratnya Jadi Kalau Beratnya 100 Gram Berarti Portelan semen Yang Saya Ambil Ini Dalam Bag Itu Itu Memerlukan Air 25 Gram Nah Sementara Kalau Portelan semen Itu Saya Buang 20% Beratnya Dengan Menggunakan Fly S Fly S1 Fly S2 Fly S3 Sampai Fly S16 Di Sini Maka Kita Lihat Air Yang Dibutuhkan Jadi Berkurang Nah Perhatikan Bahwa Air Itu Adalah Sumber Alam Yang Paling Banyak Dibutuhkan Manusia Betul Ya Dan Berikutnya Bahan Apalagi Yang Ternyata Paling Banyak Dibutuhkan Manusia Berdasarkan Survei Beton Beton Ternyata Beton Itu Termasuk Benda Yang Paling Tinggi Dikonsumsi Oleh Manusia Selain Air Nah Kalau Air Habis Ramah Lingkungan Tidak Kalau Betonnya Banyak Banyak Ramah Lingkungan Tidak Tidak Jadi Kita Harus Kurangi Konsumsi Kita Untuk Membuat Berlebih Lebih Penggunaan Semen Berlebih Lebih Penggunaan Air Berlebih Lebih Kesimpulan Disini Yang Saya Dapatkan Adalah Dengan Kita Kurangi Semen Dengan Fah Kita Juga Mengurangi Penggunaan Air Jadi Double Ramah Lingkungannya Oke Jadi Satu Keutamaan Yang kita Dapatkan Itu adalah Berkurangnya Air Nah 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 Kita Dapatkan Satu Baru Kita Temukan Satu Berkurangnya Semen Menyebabkan Berkurangnya Air Nah Itu Satu Poin Kita Dapatkan Nah Jadi Bagus Ini Pertanyaan Bapak Kita Lanjutkan Kita Lanjutkan Dengan Mengapa Demikian Mengapa Demikian Karena Fly S itu Bentuknya Bundar Fly S itu Bentuknya Bulat Sisi Atas Fly Indonesia Sisi Bawah Adalah Fly S dari Jepang Kita Lihat Dulu Fly S dari Jepang Itu Bentuknya Bulat Sekali Sehingga Bentuk Yang Bulat Begini Menyebabkan Air Itu Kalau Dipaksakan Kalau Tadi Tidak Pakai Fly S Ini Sekarang Pakai Fly S Air Yang Sama Yang Kita Pakai Di Spesimen Pertama Kita Masukkan Di Spesimen Kedua Air Ini Jadi Berlebih Beton Jadi Drop Kuat Tekannya Jadi Sehingga Kita Kurangi Air Karena Fly S Bentuknya Bulat Sekali Dan Sempurna Bulatannya Seperti Kelereng Fly Indonesia Ada Di Sisi Atas Tapi Sayang Sekali Fly S Yang Seperti Itu Lebih Banyak Ditemukan Di PCC Nah Fly S Yang Di CFB Itu Bentuk Bulatnya Itu Sedikit Sekali Nah Ini Ada Teman Teman Kita Dari Pusat Penelitian Dari PLN Itu Yang Sedang Melakukan Pengamatan Foto Dengan Scanning Elektron Mikroskop Menggunakan Fly S Yang Dari CFB Nah Kebetulan Salah satunya Itu Juga Ada Fly S Yang Kita Tinjau Nanti Kalau Ada Hasilnya Saya Bisa Share Nah Ini Sedikit Sekali Kita Temukan Fly S Yang Bentuknya Bulat Selebihnya Adalah Fly S Yang Bentuknya Tidak Bulat Nah Fly S Yang Bentuknya Tidak Bulat Ini Bukannya Dia Mengurangi Air Malah Dia Minta Air Banyak Jadi Dia Dimasukkan Kedalam Semen Memang Semen Berkurang Tapi Jadi Minta Air Nah Seperti Yang Sudah Saya Jelaskan Sebelumnya Waktu Pertemuan Kita Sebelumnya Jadi Malah Dia Minta Air Karena Bentuknya Yang Berbeda Dari Fly S Yang Sebelah Kanan Itu Nah Yang Paling Sebelah Kiri Ini Lebih Ini Disini Lingkarannya Besar Kasar Besar Kasar Dan Dalam Satu Image Itu Bentuk Yang Bulat Begini Sangat Sulit Didapatkan Kalaupun Didapatkan Dia Besar Sekali Dan Gambar Gambar Yang Lain Di Belakang Itu Bentuk Yang Tidak Bulat Sehingga Fly S Ini Sudah Pasti Satu Tidak Reaktif Kemudian Yang Kedua Dia Lebih Banyak Menyerap Air Karena Banyak Karbon Nah Karbon Kalau Mules Kalau Mules Gimana Caranya Kita Nyerap Air Supaya Tidak Diari Minum Apa Norit Minum Karbon Fly S Itu Kalau Kebanyakan Karbon Jadi Ngambil Banyak Air Dan Air Itu Kalau Dalam Beton Kelebihan Akan Menyebabkan Mutunya Jadi Turuni Sebentar Lagi Musim Hujan Kalau Ngecor Jangan Di Musim Hujan Ada Yang Bilang Tambah Lancar Kalau Musim Hujan Ada Tambahan Bonus Air Ya Bonus Air Ada Tapi Kehilangan Kuatekannya Terus Betonnya Jadi Kropos Betonnya Jadi Rapuh Dan Tulangan Di Dalamnya Biasanya Jadi Gampang Berkarat Terutama Daerah Yang Dekat Dengan Laut Daerah Kenjeran Rumah Rumahnya Mulai Dari Mengelupasnya Cat Kemudian Diikuti Dengan Mengelupasnya Semua Plesteran Dan Diikuti Dengan Tiang-tiangnya Itu Banyak Sekali Yang Mengalami Karat Karena Kurang Pengetahuan Dari Masyarakatnya Iya Jangan Ada Hujan Tapi Panasnya Itu Pak Nah Terus Kemudian Ini Saya Coba Bakar Flash Dari CFBC Saya Bakar Ini PLTUA Ini PLTUB Dua-duanya CFBC Original Kan Dibakar Di Suhu Berapa Itu 850 Di Saya Bakar Dia Jadi Lebih Kecil Kecil Fraksinya Jadi Lebih Kecil Kecil Saya Bakar Di Suhu 1000 Derajat Celsius Artinya Apa Gak Ada Kesalahan Dari Batu Baranya Nah Tapi Kekurangannya Adalah Boilernya Boilernya Yang Temperaturnya Kurang Tinggi Yang Menyebabkan Flashnya Jadi Kurang Reaktif Karena Pada Saat Kami Bakar Di Suhu Yang Lebih Tinggi Flashnya Jadi Fraksinya Memecah Dan Menjadi Lebih Halus Lebih Bagus Besok Nanti Dilihat Ada Yang Sudah Kami Bakar Di Suhu 1000 Nah Itu Nanti Besok Yang Sudah Dibakar Itu Kita Coba Untuk Bikin Coklat Palsu Keuntungan Lain Ada Banyak Keuntungannya Meningkatkan Workability Meningkatkan Kemudahan Mencetak Kemudahan Bekerja Kadang-kadang Udah Malem Udah Ngantuk Orang Biasanya Menghindari Mengecor Pada Siang Hari Klay Es Itu Dia Mengandung Aluminas Silikat Silikat Dia Mengandung Beberapa Material Utama Silikat Itu Dia Larut Di Dalam Sistem Alkali Yang Tinggi Nah Tapi Kan Ini Sistem Asam Sulfatin Asam Alkali Dia Larut Di Dalam Sistem Alkali Yang Tinggi Karena Itu Dia Larut Di Dalam Semen Paham Ya Jadi Beton Itu Dia Selalu Di Atas 7 Berarti Dia Basah Dia Bukan Asam Dan Assam Terima kasih.